Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Nah, tantangan pendidikan dalam penerapan pendidikan karakter, itu yang pertama, kita itu lebih mengunggulkan otak dari watak. Kita lebih mengunggulkan sekolah dengan nilai tertinggi dan ranking. Lalu ukuran sekolah unggulan itu, kejujuran belum berhasil menjadi faktor di terminan dalam menentukan keberhasilan anak dan belajar. Saya ingin beritahu kan kepada teman-teman sekalian, itu kan kalau udah ulangan kan ditaruh sama guru-gurunya, nama-namanya sama nilai-nilainya gitu. Lalu ada anak bilang gini, kok bisa ya dia nilainya 8, ya Allah. Bukannya dia bego. Ini kata temen-temennya sendiri. Lu kenapa ini yang paling pandai, kok lu cuma dapat 7 gitu. Semuanya bilang gini, biasa. Si bego itu apalagi kalau gak dikerjakan, kalau gak nyontek. Jadi, jangan gak percaya. Banyak sekali orang-orang yang pegang pendudukan tinggi, jangan-jangan juga hasil. Ya, saya gak terusin ya. Buatan kurikulum sangat komprehensif. Belum semua guru memiliki keterampilan memilih materi. Pak, apa, iya benar sih Pak. Sepuluh bahasan semester ini semua harus kita pelajari. Terus saya bilang, ya enggak lah. Kalau ada sepuluh bahasan, kamu ambil aja yang nanti keluar di ujian. Kenapa sih guru itu nekenin semua harus kita kuasai? Kan judek juga gitu. Jadi guru-guru ini harus bisa memilih ya. Motivasi pendidik masih sangat struktural, esensial. Sehingga belum fungsional. Kalau ada guru yang mengembangkan minat untuk membaca. Ya, padahal guru ini, guru olahraga, itu fungsional atau struktural. Yang dia suruh baca adalah buku tentang juara-juara olahraga di dunia. Waktu ditanya, Pak kenapa? Ya, kalau mereka membaca ini dan sesudah membaca, saya akan tayangkan film-film itu, nanti mereka akan bisa jadi juara. Oh, kok bapak kreatif banget ya? Ya, sebab kalau saya sendiri enggak mampu. Orang saya lompat tinggi aja enggak bisa semester. Jadi guru olahraga itu tidak bisa memberikan contoh untuk prestasi. Tapi anak bisa didorong. Sampai bapak ibunya cuma guru SD, anak-anaknya insinyur ITB. Bisa. Seperti itu. Dominasi sosial media dan gadget era digital dalam kehidupan anak siswa ini luar biasa. Ini sebetulnya malapetaka atau ini adalah kesyukuran? Halo. Kalau saya menganggap ini kesyukuran, bagaimana caranya aja untuk memanfaatkan ini semuanya. Saya tadi waktu ada acara yang berubah, saya dengan mudah memberitahu istri saya, Bu kayaknya harus diubah deh pertemuan kita nanti jam tidak. Kenapa? Itu bisa diselesaikan. Kalau dulu kan harus tatap muka. Dan kalau enggak ketemu sama orangnya dianggap enggak sopan. Sekarang banyak suami istri yang ngomongnya cuma patah-patah udah ngerti. Pendek-pendek gitu. Sungger berita dan konteks yang tidak jelas hingga banyak menimbulkan hoax. Saya enggak mau ngomongin itu deh. Soalnya itu sudah paham. Terima kasih telah menonton!